Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kita bisa melihat orang lebih banyak yang attraik atau resign dari company-nya. Tapi at the same time, kita bisa melihat great resignation itu artinya adalah great deprioritization. Orang memprioritaskan ulang apa yang penting dalam hidupnya. Banyak orang yang memikirkan bahwa yang penting adalah keluarganya, sekolahnya, dan seterusnya. Oke, ada gak kira-kira cara bagaimana company bisa menghindari attrition yang tinggi ini? Ya, jadi kita perlu tahu nih apa yang sedang dihadapi oleh our employees, masalahnya apa, kondisi keluarganya, kondisi kehidupannya secara lebih luas. Sehingga kita bisa membantu mereka. Intinya kita perlu banyak mendengar. Ada tips atau tools gak yang bisa dipakai untuk bisa mendengarkan lebih dalam lagi? Banyak ya sebenarnya. Kalau kita ingin mendengarkan lebih sering, kita bisa menggunakan poll survey, atau kita bisa menggunakan engagement survey, kalau misalnya periodenya sekali setahun. Kemudian kita bisa menggunakan virtual focus group discussion, dan juga one-on-one discussion antara people manager dan karyawannya. Gunanya untuk apa? Tadi kita bisa menemukan apa yang jadi penyebabnya, sehingga kita tahu bagaimana meng-address isu-isu dari karyawan kita. Yang kita perlu ingat adalah, find the cause, then we will find the cure. Oke mas, thank you ya. Ya, so, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan come to my office. Thank you mas Israr. Terima kasih sudah menonton!